Halo teman-teman, selamat datang kembali ke YouTube channel Bagisana Reysha, hari ini kita bakal melakukan review singkat dan juga tutorialnya pemasangan untuk salah satu produk buat All New Expander, nah di depan Reysha ini udah ada aksesoris bener-bener bumper lem untuk mobil All New Expander-nya, seperti kalian tahu kalau misalnya before-nya itu bawaan dari extra expander-nya sendiri adalah mata kucingnya tidak menyala, jadi sahabat itu cuma merah doang biasa banget, tapi kalau misalnya diganti pakaian dari bumper lem dari Auto Project, dia bisa menyala sebagai lampu dan juga memiliki tiga fungsi, yaitu menyala sebagai welcoming light, kemudian menyala sebagai city lamp, dan juga kalau misalnya di lampu sun juga bisa menyala, nah sebelum kita masuk ke dalam produknya langsung aja kita lihat dulu packagingnya seperti apa, super feature sahabat Toto bisa mendapatkan produk original dari Auto Project, nah pastikan disini ada logo Auto Project-nya, dan di bawah sini ada gambar dari produknya, kemudian ada tulisan dari bumper lem untuk All New Expander, Expander atau Expander Cost 2021, langsung aja ya, kita lihat produknya seperti apa, nah bagi sahabat Toto kita lihat produknya seperti apa, jadi kalau misalnya kalian buka, ini kalian udah dapet satu set, untuk bagian kanan dan juga bagian kiri, dan ini udah dipastikin jadi aman sampai ke tempat kalian, gak bakal kenang kuris-kuis ataupun mecer, dan juga ini juga ada pelindung di bagian lampunya, jadi kalian akan dapetin satu set seperti ini sahabat Toto, nah bagian kanan dan juga bagian kiri, nah kita langsung bahas satu-satu ya, jadi untuk bagian lampunya, di depan ini sudah ada desain arrow ke bawah, jadi keren banget gak polos aja, dan juga untuk belakang yang ini dia sudah dapet kabel-kabelnya, jadi kalau misalnya keunggulan kontak kita ini, kita gak potong-potong kabel sama sekali, jadi sudah mengikuti bawaan dari kabel si Neo Expander kalian, jadi ini tinggal disambungin di bagian kabel yang sudah ada di mobilnya, dan juga kalau gak perlu khawatir juga ini bakal kebalik-balik, karena di bahkan juga sudah ada indikator untuk R, yaitu R, dan juga yang satunya lagi ada indikator L, L, jadi gak bakal ketuk-ketuk-ketuk, karena ini dia lampu dari bumper lampnya, mungkin kalian belum dapet bayangin nih gimana sih, kalau misalnya sudah tertentol di mobilnya dan menyalakan seperti apa, langsung aja kita kasih ke mekanik kita, dan kita pasangin, kalian juga bisa masang seperti ini juga, langsung aja kita lihat, putar juga pemasangannya. Oke, sekarang kita bagi pemasangan, rear bumper lamp, punya expander, ini rear bumper lamp kita, ada tiga fungsi, yaitu lampu rem, lampu kotak, sama sen, sen kita running ya, di atas ke bawah gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pemasangan, pertama kita buka dulu. Setelah kita masukkan. Masih daut. Misalkan stabilnya kita keluarin lewat sini, sisi sini saja ya. Kita cuba lampunya dulu Kita pilih kertas leg-in sini saja Terima kasih telah menonton Kita sudah selesai pengambungan Kita tidak usah untuk potong kabel Kita jepit saja ya Di sini Kita coba kita cek dulu Sehingga kita rapikan Ini untuk lampu kota Terus ini untuk lampu rem Dan ini untuk lampu sennya Sip, sudah fungsi semua Kita tinggal Merapikan semua Seperti ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang bagian bawahnya Selesai Untuk pemasangan Jadi keren banget Dan juga ada desain Jadi waktu menyalakan tampilannya seperti ini Jadi super tambah Sporty banget Mobil Xpander kalian Dan juga tadi kita sudah info Kalau misalnya produk ini sudah plug and play juga Tanpa potong-potong kabel sama sekali Dan juga sudah fit size Bisa dilihat ya Ukurannya benar-benar mengikuti Standart dari slot Serie Bumper Lamp dari All New Xpander nya Tuh Jadi tidak kebesaran Dan juga tidak kekecilan Jadi keren banget tampilannya Dan juga tadi seperti yang kita infokan juga Ini menyalakan sebagai tiga fungsinya Yang pertama itu menyala sebagai welcoming light seperti ini Yang kedua dia menyala kalau misalnya lampu sein dinyalakan Jadi seperti ini Dan yang terakhir kalau misalnya lampu siti lamp kalian menyala Ini akan menyala seperti ini Nah itu dia tiga fungsi sahabat Toto untuk rear bumper lamp yang sudah dipasangkan di mobil All New Xpander nya Dan juga kalau misalnya Sebelum dipasangin aksesoris ini Tampilannya tidak ada menyala sama sekali Dan juga kalau misalnya pakai aksesoris rear bumper lamp dari Toto Project ini Tidak cuma estetika saja Tapi ada fungsinya seperti ini sahabat Toto Dan juga yang pastinya pemasangannya super gampang Jadi kalian juga sudah melihatkan tutorial pemasangannya Jadi ini dia salah satu aksesoris lanjut yang bisa dipasangkan Di mobil All New Xpander ataupun Xpander Cross 2021 Nah itu dia sahabat Toto review dan juga tutorial pemasangan Untuk rear bumper lamp untuk All New Xpander atau Xpander Cross 2021 Bahwa sahabat Toto mau dapetin aksesorisnya Bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian Karena asas ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia pastinya Ataupun kalau misalkan lokasi kalian di Jakarta Barat Misalkan datang aja koto Project Garage Lokasinya ada di Rukos Nelus per Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat Ataupun kalau misalkan nggak bisa mencari sini Tenang aja karena kita juga punya layanan Autoproject Tau Beres Nanti mekanik kita akan masuk ke tempat kalian Untuk pasangnya semua asas Autoproject Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Debi Jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram YouTube di TikTok at Autoproject Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Autoproject Segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu dan see you in the next video Autoproject bikin mobil auto keren Bye Bye